Mengawali informasi pertama ganti-ganti, si Jago Merah melahap habis dua unit rumah di Kecamatan Betara. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian ratusan juta rupiah. Musibah kebakaran menimpo rumah di Kabupaten Moro Jambi. Masri, 57 tahun, dan Jasmanto, 29 tahun. Wargo RT-09, Wargo Kasang Puda, Kecamatan Kumpay Uluiko. Ketengok lesu memandangi puing-puing rumah orang Koyang Lakato menjadi tanah. Kebakaran terjadi minggu pagi Iko berlangsung sangat cepat, sebab pemilik rumah Ida Ado berada di rumah. Babinsa Kasang Puda, Samsori, menceritakan. Wargo sempat berusaha menyelamatkan barang-barang yang ada di dua rumah tersebut. Namun api dengan cepat merambat Ido tidak banyak yang bisa diselamatkan. Seke unit mobil pemadam kebakaran Moro Jambi diturunkan, sementara api diduga berasal dari konsleting listrik. Sementara Ketua Pemuda Kasang Pudak, Janiarto, mengatakan. Kerugian ditaksir puluhan juta rupiah, sebab rumah misri yang terbakar juga dijadikan tempat usaha berjualan minyak potanini. Sedangkan rumah Jasmanto dijadikan tempat usaha berjualan pakaian sepatu dan salon.